Kita ini ditakdirkan Hidup di akhir zaman, bisa nolak gak? Bisa nolak? Mereka terima aja Itu namanya takdir Lahir pengennya kulit Kayak orang Korea Ya Gak enak juga kali Tapi ternyata lahir kulit Sawo Sawo mateng apa telur mateng? Gak jelas ya Kita gak bisa protes, udah begitu aja Apapun yang dia mau Bagi saya, mohon maaf Jadi itu versi ilmu akib Semua takdir itu mubrom Bagi saya Suka-suka Allah lah Takdir mu'alak itu ternyata Sebenarnya mubrom juga, kenapa? Ini masih digantung, tapi kan haknya Allah Mungkinkah takdir digeser? Mungkin Ini pada sisi Allah Semua takdir itu suka-suka dia Bukan suka-suka kita Sepakat Takdir itu terbitnya dari kudrat, iradat Allah Maka mutlak milik dia Gak usah atur-atur Makanya di dalam hikam awal-awal Arih nafsaka minat tadbir Jangan kamu urus yang tidak perlu kamu urus Ahli akidah mencoba Menteorikan itu Karena banyak orang protes Ini takdir bisa dilubah gak? Takdir itu bahasa Arab Artinya ukuran yang Allah berikan untuk kita Kita dikasih ukuran 10 Tergantung kita ngambil berapa Harusnya antum itu suksesnya 10 kali lipat Cuma ngambilnya cuma dua Salah siapa? Gak akan keluar dari takdir Ada kesalahpahaman memahami takdir Takdir itu cuma empat Apa aja? Waktu kita di dalam janin Takdir cuma empat, Ustaz Apa aja tuh? Apa? Ajal Cepet amat ajal Dikat itu dirizki Rizki dulu Rizki itu jodoh satu Jodoh itu rizki Bikat birizkihi Gak ada di hadisnya Wa jodohihi Gak ada Bikat birizkihi Satu Terus Wa amalihi Amal dulu Ngapain kamu nanti? Itu amal bahasa Arabnya Terus yang ketiga Apa? Wa ajalihi Baru ajal Jangan langsung ajal Pak Cepet amat Mau ajal aja Baru yang keempat Syakiyun Au Syaitnian Nenek Ali surga Apa neraka Bahagia di surga Atau Sengsara di Neraka Itu maksudnya Bukan bahagia di dunia Bukan itu Banyak yang salah terjemah Syakiyun Dia Sengsara Masuk neraka Atau Syait Dia bahagia masuk Surga Tuh ini aja udah panjang Anny jelasin Anny mau nambah lagi pertanyaan Rezki Saya mau tanya Kalau kita waktu kecil dulu Gak punya gaji Rezki datang gak? Dianterin oleh emak kita Bener? Waktu sekolah dulu Kita dibayain orang tua kita Dianter gak? Dianterin Dianterin Rezki itu Cuma karena Setiap hari kita melihat Orang berangkat kerja Pulang Berangkat Pulang Berangkat Pulang Orang mengira Rezki dicari Sejak kapan Rezki dicari? Allah itu bagi-bagi doang Pak Kita gak pernah Nyari rezeki Kita cuma nunggu Dan ngambil Nunggu Ngambil Time nunggunya ini Inilah skill Skill yang dipunya Orang bisnis Skill yang dipunya Olo politisi Dia tahu Cara ngambil-ngambilnya Ya Ini kan sudah ada yang Mulai saimbara Mau jadi calon presiden kan Kita gak tahu Dia sesuai gak langkahnya Dengan Sebenernya calon Harus begitu Apa tidak Kita gak tahu Seperti orang Apa bisnis Dia tahu kapan Dia harus ngambil Yang main saham Dia tahu kapan harus Mau beli Mau jual Itu skill Nah skill itu yang mahal Itu pemberian Allah Dan dilatih 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 Kita rezeki Allah kan bagi-bagi Ya Maka kalimatnya Perintahnya Bukan cari rezeki Yang kamu cari Carilah akhirat Gak ada suruhan cari Dunia Tapi jangan lupa Duniamu Cuma begitu Kalau kita kan Kita balik Dunia akhirat harus 50-50 bro Inti ini udah gila Belajar agama Tapi dari dulu Sampai sekarang Hidupnya begitu-gitu aja Katanya Adil Gak begitu Cara memahami Ayat-ayat Allah Kerja Kalau ada akhirat Disitu Mungkinkah Orang-orang itu Korupsi Orang yang Mengakhiratkan Kerjanya Dia jujur Kerjanya Tantum ibadah Orang yang niat Ketika bekerja Dia ingin Menafkahi Keluarganya Ingin bantu Orang sekitarnya Maka orang itu Dihitung ibadah Itu yang disebut Mencari akhirat Tapi jangan lupa Bagianmu di dunia Jadi kita juga harus Saving untuk diri sendiri Dan keluarga Itu maksudnya Jangan dibalik Carilah dunia Jangan lupa akhirat Gak tau ini Ayat baru ini Saya boleh sebut Itu ayat-ayat syetan Itu ayat syetan pak Dainya 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 Syetan Itu Allah bilang Cari akhirat Dia bilang cari dunia Setan gak tuh Mohon maaf nih Kan da'i itu dua aja Da'i ila Allah Ama da'i ila Ghairillah Da'i kepada Allah Atau da'i kepada selain Allah Dua aja da'i Da'i artinya Orang yang mengajak Orang yang mengajak Pulang kepada Allah Mengenal Allah Atau orang yang mengajak Kejar selain Allah Dua aja Jauh-jauh ke Ka'bah Minta Minta Fulus Aduh Ya Rab Jauh-jauh ke Ka'bah Minta rejeki Minta jodoh Boleh sih Gak bapak Jadi yang azali itu Ilmu Allahnya Sedangkan suratan Takdirnya Bukan Semoga pusingnya Salah siapa Nanya Bapak begitu anda Ya Namun Apa kata Allah Namun Apa kata Allah Kata Ba'ala Nafsihir Rahmah Diluh Mahfuz Tertulis Hukum Takdir Orang yang baik Dapat balasan Kebaikan Orang begini Ya begitu Itu hukum takdir Sebab akibat Itu Luh Mahfuz Hukum Sebab Akibat Jadi adakah Hukum Sebab akibat Di dalam Islam Ada Allah akui Disebut kita hari ini Sunnatullah Atau disebut Hukum alam Allah akui Tapi Kata Ba'ala Nafsihir Rahmah Allah Tetapkan pada dirinya Pada zatnya Rahmah Kasih sayang Mengalahkan Semuanya Mengalahkan Semuanya Allah Maka Allah Mengatakan Ar-Rahman Ala ar-sistawa Dia yang Maha pengasih Penyayang itu Bersemayam Meratakan Memenuhi Semua Aras Dan aras itu Meliputi Alam semesta Tubuh ini Diliputi oleh Aras Allah Tubuh antum Semua Diliputi oleh Aras Allah Aras itu Diliputi Ar-Rahman Berarti Diri kita ini Di sisi Arasnya Allah Itu Liputan Rahman Jadi Jangan Bawa Hukum Takdir Ke Allah Namanya Keadilan Jangan cari Keadilan Kepada Allah Jangan cari Hukum Sebab Akibat Kepada Allah Kolat yang tadi Kita gak diterima Maka Imam Asyari Bilang Jangan pernah cari Keadilan Tuhan Minta Rahmat Allah Itulah Nabi Ngomong Kamu Masuk Sorga Bukan dengan Amalmu Karena Kalau Amal Keadilan Hukum Keadilan Jangan Pernah Minta Keadilan Allah Masuk Sorga Itu Karena Rahmat Dapat Hidayah Jadi Wali Allah Jadi Kekasih Allah Dapat Ilmu Itu Karena Rahmat Ciri-ciri Orang Dapat Rahmat Di Kolbunya Tidak Ada Lagi Rumus Rumus Kebencian Gimana Di Kolbu Kita Sudah Begitu Belum Katanya Baca Bismillah Tiap Hari Imam Syafi'i Kenapa Mewajibkan Baca Basmalah Bagian Dari Fatihah Berberharan Orang-orang Yang Bermazhab Syafi'i Murid-muridnya Nanti Kolbunya Dipenuhi Dengan Rahman Maka Saya Berdoa Semoga Kita Saya Dan Yang Hadir Semua Yang Bermazhab Syafi'i Ataupun Yang Tidak Syafi'i Yang Selalu Melazimkan Baca Bismillah Rahman Rahim Semoga Kasih Sayang Allah Tumpah Ruah Dalam Kolbu Ini Kalau Sudah Penuh Dalam Kolbu Ini Nama Allah Keluarnya Pasti Sayang 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 Bukan Benci Benci Ya Allah Yang Maha Penyayang Yang Kasih Sayangnya Meliputi Arasnya Tubuh Kami Apalah Dibandingkan Arasmu Ya Allah Ya Allah Engkau Menyebut Nabimu Dengan Rahmatan Lil'alamin Dan Engkau Menyebut Bahwa Engkau Akan Memberikan Posisi Yang Tinggi Untuk Nabimu Rahmatan Lil'alamin Cahayanya Meliputi Arasmu Maka Ya Allah Leburkan Diri Kami Masukkan Diri Kami Dalam Cahaya Baginda Nabi Muhammad S.A.W. Allah Maja'alna Nura Allah Maja'alna Nura Allah Maja'alna Nura Yang Jadikan Kami Leburkan Kami Dalam Cahaya Nabimu Cahaya Rahmat Kasih Sayang Sehingga Ya Allah Tidak Tersisa Lagi Dalam Diri Kami Dalam Kolbu Kami Pikiran Kami Lisan Kami Kebencian Kebencian Allah S.A.W. Berahmat Fadkhilna Ila Jannet Ya Allah Dengan kasih Sayangmu Jua Ya Allah Maka undanglah Kami masuk Surgamu Undanglah Kami masuk Surgamu Hisaplah Kami Dengan Hisaplah Yang mudah Timbanglah Kami Dengan Timbangan Yang tidak Payah Allahumma Ya Allah Jika nanti Mungkarnakir Menanyai kami Tentang Engkau Bimbinglah kami Untuk Menyebut Namamu Ya Allah Wahai Baginda Rasulullah Assalatu Assalamualaika Ya Sayyidi Rasulullah Wahai Baginda Rasulullah Jika nanti Wajahmu Namamu Disebut Oleh Para Malaikan Lalu Mereka Menanyakan Kenalkah Engkau Wajah Ini Taukah Engkau Nama Ini Maka Doakan Kami Wahai Baginda Rasulullah Bimbing kami Talkinkan Kami Wah Allah Itu Nabimu Itu Rasulmu Yang kami Salawati Setiap Hari Bimbing kami Ingatkan Kembalikan Ma'rifat Kami Kepadamu Dan Kepada Nabimu Sehingga Kami Masih Ingat Di Alam Kubur Bahwa Engkau Adalah Rasulullah Amin Sallallahu Assalamualaikum Allah Masyfa'ana Allah Masyfa'ana Bishafa'atihil Uzma Amin Ya Allah Jika nanti Di Padang Mahsyar Semua orang Kepanikan Mencari Siapa yang Dapat Membantunya Semua orang Berkeringat Semua orang Panik Apa yang Akan Membantunya Maka Saat itu Ya Allah Izinkan Baginda Nabi Mengenal Kami Izinkan Cahaya Wuduk Kami Berbekas Nanti Sehingga Beliau Mengatakan Wahai Saudara Wahai Umatku Jadikan Kami Yang Dipanggil Alih Rasulullah Ya Allah Ya Rasulullah Ya Rab Ya Mukallibal Kulub Wahai Yang Membolak Balik Hati Kami Tubuh Ini Tetap Menua Tapi Ya Allah Meskipun Semuanya Berubah Jangan Ubah Hati Kami Dalam Menyembah Mu Jangan Ubah Hati Kami Dalam Mencintai Rasul Ya Mukallibal Kulub Sabit Kulub Dini Kewatta Atik Wajjalna Minal Mukthirina Lidhikrik Allahumma Rabbana Atina Fidunya Hassana Amin 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 wa sallallahu alaihi wa sallam